Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Waktu saya disini pagi menjelang subuh Ini kebetulan baru selesai kerjaan-kerjaan lain Dan ada waktu untuk menjawab Mudah-mudahan terjawab ya Pertanyaan salah satu teman kita Bagaimana kalau kita mengolah data dengan model yang resiprokal Resiprokal itu maksudnya dua arah Contoh misalkan ini Ini ada tiga model ya Yang resiprokal Yang pertama yang di kiri Paling kiri itu Ada motivasi terhadap kinerja organisasi Dan kinerja organisasi terhadap motivasi Jadi dia bolak-balik Ya antar dua variabel itu Lalu yang di tengah model kedua Itu ada Resiprokalnya di Variabel kompetensi dan motivasi Jadi yang sebenarnya Model asli itu adalah panah warna hitam ya teman-teman Kalau yang merah itu yang kebalikannya Itu hanya tambahan saya Simulasi bagaimana kalau memang Kita menggunakan data yang dua arah Nah jadi antara kompetensi terhadap motivasi yang di tengah ya model kedua dan sebaliknya Atau motivasi ke kompetensi Lalu yang terakhir adalah model ketiga yang paling kanan Itu antara motivasi dan komitmen Ya begitu juga kebalikannya Komitmen dan motivasi Nah teman-teman perhatikan Di sini variabel motivasi ada di tengah Ini adalah variabel intervening Jadi ini sudah pernah dibahas pada tutorial youtube saya yang sebelumnya tentang Israel Nah bagi teman-teman yang baru bergabung Ini channel saya Saya memang tidak menghususkan satu konten statistik saja Tetapi saya memang di sini Lebih ingin sharing saja berbagi Ya Di sini ada playlistnya Jadi teman-teman kalau Mau lihat yang statistik yang lain-lain Ini ada di sini Misalkan Bagaimana mengolah data Regresi dengan Excel Tanpa SPSS misal Terus di sini ada statistik dengan SPSS Di sini ada yang regresi logistik dan segala macam Terus statistik lagi dengan list real yang di bawah Itu yang lengkap Jadi ada yang dari tutorial 1 Satu lanjutan sampai 7 Mulai dari mengimpor data Menghitung goodness of it Validitas, stabilitas Konfirmatory factor analisis Sehingga uji model struktural atau uji hipotesa Nah selain itu teman-teman Saya juga memang Bekerja sebagai pengajar Merangkap Konsultan ya Misalkan ada Kunjungan kemana Ada monitoring kemana Nah tetapi selain itu juga Saya sekarang Sedang Menempuh pendidikan Doktoral ya Di sekolah kajian strategi dan global Atau Itu prodi yang multidisiplin ya Mungkin satu-satunya di Indonesia Ada di Universitas Indonesia Gitu Kalau untuk S2 nya Di SKSG ya Sekolah kajian strategi dan global Ini sudah lama Dulunya pasca Untuk yang S3 Kebetulan saya angkatan pertama Itu pada Mulainya pada 2020 September 2020 September Gitu ya Jadi Bagaimana Pengalaman saya bisa lolos Lewat tes Saringan masuk Itu ada disitu Nah Lalu selanjutnya disini juga Ada ya Konten-konten lain ya Termasuk kesehatan Olahraga Saya juga suka nyanyi Gitu ya Ada single album saya Nah ini yang saya bilang tadi Tutorial Israel nya 1-6 Ini juga ada tutorial yang lain Ada juga nih nanti yang di playlist itu Ini juga SPSS nya Oke Sekarang kita masuk ke Pendahuluan dulu Nah Kuantitatif itu adalah Suatu penalaran yang Deduktif Apa sih deduktif Itu cara berpikir Dari yang umum Yang khusus Jadi dia Kalau kita membayangkan Suatu segitiga Segitiga sama sisi ya Atau segitiga sama kaki lah Itu dia Puncaknya itu Seperti gunung gitu ya Puncaknya itu di bawah Jadi Dari yang melebar Dia mengerucut Di bawah Itu adalah deduktif Alurnya seperti itu Nah Itu kuantitatif Kebetulan di S3 saya ini Saya menggunakan mix method Dimana fase kuantitatif Mendahului fase kualitatif Namanya Explanatory sequential mix method Itu ada Nanti ada saya bahas konten Di khusus Saya udah Membuat monograf Penelitian yang menggunakan Mix method itu Nah Lalu Kita kembali ke Deduktif Jadi Kalau kita kuantitatif Umumnya Tadi model-model tadi ya Kaitan antara motivasi Komitmen Kinerja Dan segala macam itu Itu sudah Mengikuti teori ya Teori itu penelitian Yang ada Sebelumnya Teman-teman kan bisa Membaca jurnal ya Baik nasional Maupun Internasional ya Biasanya dosen-dosen itu Mintanya Yang Jurnal-jurnal yang Ada di ProQuest G-Store Atau yang terindeks Popus gitu ya Nah Untuk apa Untuk tentunya kita Ingin mencari Novelty penelitian kita Kebaharuan kita Apa sih yang membedakan Penelitian kita Dengan penelitian terdahulu Nah Seperti itu Ya Atau kita mungkin Mengisi gap Pertanyaan Yang sudah dilakukan Oleh penelitian terdahulu Belum terjawab Di modelnya Nah Artinya ini semuanya Ada berdasarkan teori Kita asumsikan Model yang Si prokal tadi itu Sudah Ada teorinya ya Oke Nanti Teman-teman akan Melihat Hasil olah data ini Yang resi prokal tadi Ada tiga model Itu ada yang Tidak keluar outputnya Nah Nanti biasanya Yang tidak keluar itu Ada di Nomor satu Kasusnya Under identified Atau Dia dikatakan 3G of freedom Atau DF nya itu Negatif Nanti kita lihat ya Artinya apa Artinya Datanya kurang Itu aja Dibanding yang ingin kita ukur Ya Oke Nah ini Sebenarnya ini Model Model Aslinya Model aslinya itu Kalau teman-teman lihat ya Ada Panah melengkung Yang kiri-kiri ini kan Variable teramati Yang kotak-kotak Kalau yang utamanya Yang melengkung-melengkung ini Panah melengkung yang Tidak putus-putus Itu yang direct Yang ada pengaruh langsung Kalau yang putus-putus Itu indirect effect Karena ada variable Intervening tadi ya Dan ini saya sudah Ada juga di Youtube Saya Coba cari yang Mengolah data Menggunakan variable Intervening Nah Oke Ketika kita Menggunakan sintak Ya Jadi teman-teman Tolong yang baru Lihat tadi ke sana Ini kita udah Tidak mengulang lagi Mengolah satu-satu Kita langsung ke sintaknya Karena ada yang memberi masukan Itu sintaknya terlalu kecil Oke Jadi kita Screen ya Di cropping Seperti ini Ini Adalah sintak dari model Yang awal tadi Yang ini Ya Nah ini Jadi Hubungan Antar variable Itu ada setelah Set error varian Itu selesai ya Sebelum 4 diagram Di sini Di bawah ini Nah ini Hasilnya seperti ini Nah Jadi Ini adalah T value Teman-teman udah paham ya Kalau T value Yang Menunjukkan hipotesa Diterima itu Yang warnanya hitam Dimana Angka absolutnya Harus lebih besar Sama dengan 1,96 Kalau di bawah itu Biasanya keluar Angkanya Merah Atau ini Tidak ada Hubungan Yang signifikan Hipotesa Itu ditolak Berarti di sini Teman-teman bisa lihat Ada 1,2,3,4,5 Ya 5 ini yang direct effect Direct effect Ada lagi 2 Tetapi Tidak tergambarkan Di sini Karena harus menghitung Ya Harus menghitung Interaksinya Melalui Koeficien standarnya Itu nanti teman-teman Tolong lihat Di Konten saya Yang intervening Nah Kita Di sini Ya Dari 5 yang direct effect Atau pengaruh langsung 4 hipotesa diterima 1 ditolak Yang ditolak adalah Yang dari Komit ke Kinerja organisasi Ya Seperti itu Terus bagaimana Kalau Koeficiennya Atau Yang mana sih Hubungan antavarable itu Yang kuat Pengaruhnya Jadi kalau tadi kita lihat Di sini Ada 4 Yang diterima 1 ditolak Lalu Dari Kesemua itu Yang mana yang paling besar Atau yang paling kuat Ternyata dari kompetensi Kemotivasi Itu sebesar 0,6 Ya Biasanya saya mengikuti Kalau nilai T Terbesar Biasanya Koeficien standarnya Atau standard resolution Kita buka Estimate yang di kanan Atas itu Itu Paling besar juga Begitu Oke Ya Nah ini kelihatan tuh Yang tidak Signifikan kan Dia Tandanya Tanda Relasinya Itu adalah Negatif Tapi sayangnya Dia tidak signifikan Gitu ya Tapi kalau dia Signifikan Nilainya Ini T value-nya Lebih besar Sama dengan 1,96 Negatif Artinya tuh Dia membaca Berdasarkan data kita Ada hubungan yang Berlawanan arah Antara komitmen Dengan kino Tapi kita Jangan lihat Negatifnya Dulu ya teman-teman Kita lihat Angka absolutnya T value-nya Di Sini Ya Yang 0,8 Oke Negatif itu Setelah itu Ya itu Menunjukkan Hubungan tadi Berlawanan Arah K Atau Searah Oke Ini yang Model Utamanya Nah Sekarang Kita simulasi ya Seandainya Kita punya Pokoknya Asumsinya Teorinya ada ya Kita punya Yang Resiprokal Dari motivasi Ke kino Dan sebaliknya Hasilnya Gimana Nah Kalau teman-teman Lihat Di atas Itu tuh 4 diagram Itu saya Tambahkan Satu Ya Nih Kan tadinya Aslinya motif Ke kino Ingat Ingat Yang kena Panah Ada di kiri Tadinya ini Hanya Ke kino Terhadap motif Sekarang Saya tambahkan Motif Sama dengan Ke kino Karena ini Yang Bolak-balik Dua arah Ya Hasilnya Ini Teman-teman Lihat Paling bawah Ya List rail Menunjukkan bahwa Ini tidak Keluar Outputnya Dan ada Notive Fatal error Degree of freedom Is negative Ini yang tadi Saya sampaikan Di awal Ini yang namanya Under Under Identified Artinya Parameter Yang ingin kita Ukur Itu lebih besar Daripada Yang kita punya Ya Kita kembali lagi ya Ke atas nih Tadi Nah Model Under Identified Karena jawab Parameter Yang diestimasi Lebih besar Daripada jumlah Sample Moment Atau Varian Kovarian Data Artinya apa Kita harus menambah Jumlah Jumlah Sample kita Nah Teman-teman Masih ingat Saya berdasarkan Yang Literatur Yang pernah saya Baca Ya Di Setio Hari Bantu Itu Yang ngacu pada Hair Kalau tidak salah Itu 50 Misalkan ini Disini ada 55 Item Pertanyaan Questionnaire Atau Variable Teramati Atau Indicator Itu Sebenarnya Membutuhkan 55 Kali 5 Jadi N Kali 5 N Ini jumlah Pertanyaan Dikalikan 5 Itu Untuk Rule of Time Berdistribusi Normal Idealnya Hasilnya Harusnya Penelitian Ini Mengambil Data Itu Sample 275 Karena Dia memuat 55 Pertanyaan Dikalih 5 Tadi Tetapi Populasi Itu Hanya 158 Nah Jadi Pada Saat Diran Dengan Model Yang Resiprokalnya Ada Disini Motif Dan Kin Or Ini Kan Masing Masing Variable Memiliki Kovarian Yang Berbeda Beda Ya Yang Khas Ya Ada Masih Kovarian Ada Asintotik Kovarian Natrix Itu Nanti Teman Teman Bisa Baca Sendiri Di Bukunya Ya Jadi Ini Hasilnya Gak Keluar Gambarnya Nah Kita Coba Yang Ini Ceritanya Kita Pindah Nih Ke Resiprokal Antara Kompetensi Dengan Motivasi Hasilnya Gimana Ya Nah Ingat Yang merah Ini Yang saya Simulasikan Yang hitam Ini Asli Ya Nah Jadi Tinggal Ditambahkan Ya Kompet Motif Motif Kompet Nah Tuh Kompet Motif Motif Kompet Oke Ya Yang Motif Di sebelah Kiri Tanda Persamaan Artinya Kalau digambar Itu yang Kena panah Pokoknya Yang sebelah Kiri Yang kena panah Semua Sebelah Kiri Tanda Persamaan Nah Sintaknya Seperti itu Lalu Bagaimana Hasilnya Teman-teman Nah Seperti ini Keluar Dengan RMC Nol Bagus Ini Perfocfit Ya Chi Square Nol DF Nol P Value Sama dengan Satu Nah DG Of 0 Itu Sama Yang diukur Dengan Yang Yang ingin Diukur Dengan Yang tersedia Gitu Itu Malah Minus 1,41 Ya Jadi Dengan Berubah Model ini Itu Bisa Berubah Ya Hasilnya Yang Tidak Seperti Yang Hasil Model Utama Tadi Ya Jadi Kompet Kompet Atau Dari Motivasi Ke Kompetensi Itu Ada Hubungan Positif Dan Siktifikan Begitu Jadi Seandainya Teman-teman Menggunakan Model Seperti ini Yang resiprokalnya Antara motif Dengan Kompet Dan Ada Teori Pendukungnya Dengan Data Yang Saya Punya Itu Hasilnya Seperti Lalu Ini Untuk Standardized Solution Atau Coefficient Standard Dimana Biasanya Yang T-value Tertinggi Itu Hubungannya Rat Antara dua Variable Itu 5,49 Tertinggi 0,97 Coefficient Standard Tertinggi Berarti Sejalan Oke Sekarang Kita Pindah Lagi Simulasikan Model Berikutnya Yang Resiprokal Dari Kompet Motif Lalu Dibalik Simulasinya Motif Ke Kompet Oke Nah Itu Lihat Kompet Motif Motif Kompet Kalau Tadi Kompet Motif Motif Kompet Jangan Jangan Bingung Ini Mirip Mirip Tetapi Kalau Misalkan Kenapa Model Sem Kok Tidak Seperti Model Penelitian Seperti Ini Ya Nanti Tinggal Digambar Ulang Kalau Mau Seperti Ini Dengan Angka Angka Yang Sudah Diperoleh Dari Hasil Run Tidak Waktu Saya Sudah Jelaskan Bahwa Sem Membagi Dua Variable Latin Exogen Dan Endogen Exogen Itu Yang Di Sebelah Kiri Paling Kiri Ya Dalam Model Tandanya Biasanya Hijau Yang Endogen Adalah Yang Kanan Apa Exogen Endogen Itu Pernah Dijelaskan Juga Artinya Secara Singkat Exogen Itu Dia Memanah Variable Lain Endogen Yang Kena Panah Sekalipun Dia Pernah Memanah Tetapi Dia Pernah Kena Panah Maka Menjadi Endogen Kalau Lagi Di Model Makanya Kalau Kita Katakan Exogen Adalah Variable X Di Model Regresi Terus Endogen Adalah Y Tidak Juga Karena Nanti Ujungnya Kan Ada Kin Or Itu Yang Y Jadi Artinya Variable Exogen Itu Variable Yang Merefleksikan Variable Lain Kalau Endogen Yang Direfleksikan Kurang Lebih Seperti Itu Teman Bisa Melihat Banyak Definisi Apa Variable Lata Exogen Dan Endogen Di Web Banyak Ya Atau Di Buku Israel Oke Jadi Dengan Model Yang Ini Hasilnya Seperti Itu Ya Dan Kita Kembali Ke Sini Model Yang Berikutnya Ternyata Hasilnya Yang Tadinya Komit Kemotif Itu Positif Ya Komit Kemotif Itu Diterima Ya Ternyata Disini Malah Menjadi Ditolak Tetapi Dari Motif Kemotif Ya Atau Kebalikannya Motif Kemotif Itu Signifikan Dari Kinerja Ke Motif Dari Kinerja Ke Motif Dari Komit Ke Kinerja Ya Itu Ditolak Ya Seperti Itu Jadi Ini Model Ya Kalau Kita Hasilnya Ya Hasilnya Yang Resiprokalnya Adalah Motif Ke Komit Seperti Itu Nah Ini Hasilnya Ini Teman Teman Ini Koeficien Standartnya Dari Standard Solution Ya Yang Tertinggi Antara Kompet Terhadap Motif Dah Itu Saja Teman Teman Apa Kita Uji Coba Hasilnya Seperti Itu Ya Jadi Teman Teman Nanti Bisa Lihat Yang Intervening Itu Dimana Ada Disini Ya Sorry Intervening Ada Disini Ini Dasarnya Teman Teman Mungkin Yang Baru Bergabung Bisa Lihat Disini Tutorial Satu Sampai Tutorial Tujuh Ya Seperti Itu Ada Validitas Dan Menghitung Rehabilitas Bagaimana Jadi Intinya Teman Teman Satu Model Ini Panah Itu Bagi Kita Sebagai Pengolah Data Itu Tidak Masalah Tinggal Nambahin Sintak Sintak Hanya Saja Ketika Kita Memberikan Satu Tambahan Panah Atau Kita Bikin Model Apapun Dengan Variable Sejumlah X Berapapun Variable Relasi Antara Variable Itu Harus Ada Teori Pendukungnya Karena Kita Kuantitatif Kita Mengkonfirmasi Maka Nanti Ada Tahapan Konfirmatory Factor Analysis Disini Ini Konfirmatory Factor Analysis Ada Tutorial 7 Hingga Model Struktural Jadi Setelah Sama Uji Model Pengukuran Apa Itu Model Pengukuran Ada Disini Itu Dilakukan Selesai Maka Kita Konfirmasi Lagi Secara Simultan Jadi Kalau Same Sudah Default Simultannya Tidak Ada Lagi Kata Kata Teradab Ada Hubungan A dan B Secara Parsial Ini Secara Simultan Gak Usah Same Itu Default Simultan Dan Dia Pastinya Mengandung Hubungan Antar Parable Yang Parsial Jadi Ketika Mengatakan Hipotesa Tidak Perlu Lagi Ada Parsial Dan Simultan Dan Pemodelannya Langsung Aja Begini Seperti Ini Ini Ada Intervening Kalau Tidak Intervening Mungkin Hanya Dua Panah Atau Motifnya Kita Geser Ke Kiri Menjadi Tiga Panah Dari Kiri Menuju Kinerja Organisasi Kebetulan Ada Intervening Disini Jadi Itu Itu Terima 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 Atas Perhatiannya Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Jangan Stress Harus Salam Sehat Selalu Ya Dan Teman Teman Disini Juga Ada Konten Konten Yang Untuk Olahraga Teman Teman Ada Zumba Ada Konten Kesehatan Bagaimana Menjaga Kesehatan Lalu Ada Diet Santu Bagaimana Kita Tetap Memenuhi Nutrisi Gizi Kita Tapi Tidak Diet Yang Ketat Makanya Memang Harus Dibantu Dengan Olahraga Seimbangkan Pola Hidup Kita Jangan Stress Bagi Yang Masih Studi Silahkan Berkunjung Kesini Jika Memang Memerlukan Semoga Bermanfaat Semuanya Itu Aja Teman Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera